Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang berapa cuang cuan Gimana kabar kalian Semoga kalian di tahun 2023 ini teman-teman Diberi keselamatan umur panjang Rezeki yang melimpah Yang belum diketemukan jodoh Segera ditemukan jodoh Yang sudah berjodoh Belum diberi momongan Segera diberi momongan Amin Mantap jiwa ya Dan jangan lupa akan Tetap secanggir kopi Harus selalu ada Buat menemani siang hari ini teman-teman Dengan rekondisi daripada market cryptocurrency Bisa kalian lihat sendiri Keadaannya di layar monitor teman-teman Bahwasannya untuk bitcoin Sudah mengalami kenaikan 0,59% Per video ini dibuat teman-teman Yaitu berada di area 16.696 USD Semoga saja bitcoin bisa Lebih tinggi lagi Tentunya kalau bitcoin lebih tinggi lagi Bisa mengangkat harga-harga yang lain Oke teman-teman ya Dan di kesempatan kali ini teman-teman Ada informasi yang cukup menarik Ini datang dari bitcoin price Oke teman-teman Kalau kita lihat harga daripada price sendiri Memang masih cukup agak Apa ya Belum begitu terlihat Kenaikan yang cukup signifikan gitu teman-teman Tapi setidaknya ini adalah Langkah-langkah besar daripada price Ya dan kemungkinan harga daripada price ini Untuk mencapai ke 1 rupiah Atau bahkan di atas 1 rupiah Masih sangat berpotensi terbuka lebar Teman-teman Mengingat kalau kita lihat dari Market yang sudah melisting daripada price Sudah ada beberapa market ya teman-teman Termasuk ada max global ya Bitbox, terus Wobi Bing, XL, Bank, Bitmark, Kucoin, GetIO Dan banyak lagi yang lainnya Tentunya disini belum ada Untuk dikiraikan Terus Binance ya teman-teman Coinbase Nah ketika si price ini Mampu listing ke exchange tersebut Saya yakin harga daripada price ini Bisa mencapai Di atas 1 rupiah Teman-teman Amin Semoga saja ya Dan kalau kita lihat daripada Apa Holder daripada price ini Cukup naik ya Akhir-akhir ini juga cukup naik Dan disini ada cover yang cukup mengejutkan Datang daripada price Dan mungkin ini akan membuat harga dari price Ini bisa melonjak harganya teman-teman ya Oke teman-teman Dimana disini memperkenalkan Exchange BitGuard Antar muka pengguna Android Nah apakah anda siap memasang Pertukaran mata uang kripto kami Di ponsel pintar Android anda Ya jadi disini teman-teman Ini adalah Salah satu gambaran Exchange BitGuard Dalam bentuk aplikasi Android Teman-teman Karena iOS belum Diluncurkan Nanti setelah Android Baru ke iOS ya teman-teman Dan disini Kemungkinan besar Ya kemungkinan besar Ini Apa Aplikasi Exchange Brice ini Teman-teman Ini akan diluncurkan Sebelum tanggal 10 Januari Dan semoga saja Teman-teman Harga daripada price ini Bisa Melambung tinggi Amin Dan ini adalah Salah satu gambaran Dari mana Exchange Brice ya teman-teman Nanti akan ada fitur-fitur Yang mungkin dilengkapilah Karena saat ini memang Fitur dalam versi webnya Belum terlengkapi Seperti jaringan Brice sendiri BRC20 Belum terintegrasi Di exchangenya Brice Tapi nanti ketika Aplikasi Brice ini Sudah rilis Akan terintegrasi BRC20 Teman-teman ya Dan kemungkinan Akan banyak Aset-aset lain Yang akan listing Juga di Bulan Januari Ini teman-teman Termasuk 30 Aset yang akan Ditambahkan Dan kita lihat Perkembangan Exchange daripada Brice ini Untuk 6 bulan Kedepan Teman-teman ya Dan kalau kita lihat Dari exchange Max Global Teman-teman Memang harga Daripada Brice ini Masih tergolong Belum ada Kenaikan lah ya Sama tadi Di coin market cap Juga mengalami Hal yang serupa Karena biasanya Setiap platform itu Ada Perselisihan Harga itu Hal yang wajar Dan disini Brice ini cukup Kill 2-0 Untuk mencapai Ke 1 rupiah Ya teman-teman Kill 3-0 Dia kill 2-0 Ke kepala 8 gitu Cukup Itu teman-teman Dia bisa menyentuh Karena 1 rupiah Nah Dan untuk Rekan-rekan semua Army Brice Atau holder Dari Brice Kalian Untuk saat ini Jangan berpikir Jangan melihat Dari segi harganya Jangan melihat Dari segi harganya Karena Apa harganya Kalau kalian melihat Dari segi harga Kalian gak akan Apa ya Gak akan bisa Berkembang Maksudnya teman-teman Jadi Kenapa saya bilang Jangan melihat Dari segi harga Untuk saat ini Tapi kalian lihatlah Dari segi progresnya Progres daripada Brice ini Selalu berkembang Maksudnya Seperti itu Teman-teman Aset yang memiliki Progres Progres tersebut Dikembangkan Itulah yang akan Mampu bertahan Gitu teman-teman Apalagi proyeknya Disini Brice ini juga Membuat Apa ya Pai Brice Gitu teman-teman Sebagai Platform pembayaran Juga gitu ya kan Dan exchange-nya ini Yang cukup menarik Teman-teman Dia mengembangkan Exchange Membuat exchange Itu gak Gak modal Gak modal dikit Teman-teman Modalnya Miliaran rupiah Membuat Exchange aja Gitu teman-teman Jadi ketika Modal sebanyak Itu dikeluarkan Untuk mengerjakan Progresnya Ya gak mungkin kan Aset tersebut Akan Sekep Gitu teman-teman Meskipun Memang kalau kita Lihat Pergerakan Daripada Brice ini Masih Lambat Tapi kita Lihatlah Progres Pergerakan dari Developernya Proyek-proyeknya Yang diluncurkan Di kala crypto winter Seperti ini Proyek-proyeknya Masih jalan Masih diluncurkan Itu teman-teman Ya Dan kita Lihat saja Nanti ya Dimana ketika Platform exchange Brice ini Keluar dalam bentuk Aplikasi Android Teman-teman Kita lihat Nanti fiturnya Akan seperti Apa saja Dan saya kira Teman-teman ya Untuk exchange Daripada Brice nanti Ketika sudah Ada aplikasinya Gitu ya Saya kira Nanti penggunanya Juga akan banyak Gitu teman-teman Dimana kalau dia Mampu melisting Aset-aset yang Berpotensial Ya kan Holdernya banyak Solid Ya Itu pasti akan Mendongkrak Harga daripada Brice juga Gitu teman-teman Memperkenalkan Exchange Brice terhadap Halayak yang cukup Lebar juga Gitu ya Jadi untuk saat ini Jangan lihat harganya Tapi lihatlah Progresnya Teman-teman Dan saya yakin Untuk prisenya sendiri Nanti kedepannya ini Akan berpotensi Bisa menghasilkan Cuan Kenapa saya bilang Seperti itu Karena kalau kita Lihat dari sini Teman-teman ya Perkembangannya Cukup signifikan Dimana sekarang Anda dapat Mengintegrasikan Paybrice Di situs Worldprice Anda untuk menerima Pembayaran Di price Nah ini Perkembangan yang cukup Bagus Nah setelah dari Worldprice ini Teman-teman Nanti kemungkinan Dia kalau sesuai Targetnya Ke Amazon Ya teman-teman Ke Amazon Untuk Mengintegrasikan Paybrice ini Gitu teman-teman Jadi ini pergerakan Yang cukup Ini sudah mulai Berjalan Gitu ya Terus apa yang Masih diragukan Kalau berbicara Tentang food Semua aset Ada foodnya Teman-teman Semua aset itu Ada foodnya Tapi tergantung Ke penderian Teman-teman Kemental Teman-teman Semua Gitu ya Mampukah Kalian Menangkal Food tersebut Atau Kalian Mengikuti Arus Food tersebut Kan Seperti itu Ya Jika kalian Mampu bertahan Ya kemungkinan Besar Anda akan Menikmati Hasilnya Gitu teman-teman Ya kalau Menurut saya Pribadi sih Saya gak peduli Mau ada food Apa aja Karena saya Beli dengan Uang saya Sendiri Gitu ya kan Untung rugi Juga saya Sendiri Yang nikmati Kita harus Memiliki Perdoman Seperti itu Teman-teman Untuk Siapa Tahu Nasib kita Bisa Berubah Melalui Aset Cryptocurrency Ya teman-teman Bisa Berubah Gitu ya kan Yang tadinya Hidup Serba Pas-pasan Intinya Kecukupan Dan Ketika Mengenal Cryptocurrency Mungkin Ya pahit Manisnya Pasti kita Akan Merasakan Pahitnya Nyangkut Manisnya Kita Dapet Cuan Dan sebagainya Itulah Hidup Itu teman-teman Siapa Tahu Nanti ya Brice Bisa Mengubah Hidup Kita Amin Semoga Saja Dan perlu Saya ingatkan Sekali Lagi Saya Nggak ada Endorse Dari Brice Saya Nggak ada Endorse Dari Aset Manapun Yang Saya Bahas Intinya Saya Menyampaikan Sesuai Permintaan Dari Rekan-rekan Semua Dan Semoga Saja Teman-teman Brice Ini Bisa Mengubah Hidup Kita Amin Mantap Cuan Dan Salam Cuan